mengaku cinta-cinta rasul ustad tapi gak mau ngikutin hadis karena katanya itu buatan manusia kalau dia menolak hadis hanya karena itu buatan manusia pertama bila arti perkataan dia pun harus ditolak kenapa sekarang pak yang meriwetkan hadis dari rasul siapa sahabat sahabat menyampaikan kepada siapa tabiin tabiin menyampaikan kepada siapa mungkinkah mereka berdusta mereka orang-orang yang takwa pertama yang kedua mereka orang-orang jujur dan tidak menghalalkan dusta yang ketiga mereka hafalannya kuat-kuat yang keempat mereka sudah direkomendasi oleh banyak para ulama dan sudah dipisah mana yang tikoh mana yang tidak mungkinkah dikatakan mereka yang membuat-buat kalau mereka orang ini tidak percaya kepada ulama kita lebih gak percaya lagi sama dia kalau sekali bersahabat kalau sekali bersahabat ulama terbesar-besar sana yang hafalannya ratusan ribu hadis gak dipercaya sama dia intinya hafal berapa hadis satu hadis kagak bagaimana saya percaya sama kamu kalau situ gak percaya sama para sahabat gak percaya sama ulama para perawi hadis yang jelas-jelas ketika situ gak percaya saya lebih gak percaya sama situ selesai permasalahan iya gak Pak iya dong sekarang Bapak kalau melihat ada orang bertakwa cerdas hafalannya kuat jujur kalau dia menyampaikan sesuatu Bapak percaya gak? percaya gak Pak? percaya kenapa Bapak percaya? karena Bapak melihat ada indikasi yang menguatkan kejujurannya itu takwa sifatnya jujur cerdas hafalannya kuat dan yang lainnya sekarang kalau Bapak tahu teman Bapak yang satu tukang bohong suka mabok suka main perempuan kira-kira Bapak percaya gak apa yang diucapkan? kurang lah kenapa? saya tahu ini orang suka berdusta perhatikan Pak perawi-perawi hadis pun seperti itu mereka melihat ini orang dari sisi ketikohannya kejujurannya ketakwaannya dan yang lainnya gak mungkin berdusta paling juga mereka salah dan kesalahan mereka kan bisa dilihat dari jalan-jalan yang banyak dan yang dilihat indikasi-indikasi yang lainnya makanya para ulama sudah Pak memeriksa perawi hadis itu detail benar kesalahan sekecil-kecilnya diketahui oleh mereka kalau Antum pernah belajar ilmu hadis dan Antum sudah belajar tentang perawi-perawi hadis Antum akan berdecak kagum gimana para ulama luar biasa membela hadis Nabi SAW makanya kalau ada orang yang menolak hadis saya bisa yakinkan dia belum pernah belajar hadis saya bisa yakinkan yang kedua dia lebih mendahulukan apa roh yu iya GT Original terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!